Sidang Perkara Dugaan Korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Kejamatan Rimbo Bucang, Kabupaten Tebo, atas tiga orang terdakwa akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tututan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Tiga orang terdakwa yakni Sardi, Ketua UPK Arta Makmur, Barokah, Sekretaris, dan Erni Erawati sebagai bendahara dalam Perkara Dugaan Korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPMMP, Kejamatan Rimbo Bucang, Kabupaten Tebo, akan menjalani sidang dengan tuntutan dengan agenda pembacaan tututan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi, pada Senin 26 September 2022. Sebelumnya dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Budi dengan Hakim Anggota yakni Hakim Sinta Manalu dan Hakim Yandri Roni, Jaksa Penuntut Umum Kejaksa Negeri Tebo membacakan dakwaan terhadap para terdakwa. Para terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1, Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Diketahui kasus tersebut berawal pada tahun 2014, tim pengawas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jambi melakukan audit terhadap PNPM Arta Makmur, ditemukan selisih antara saldo kas yang dilaporkan dengan keadaan kas. Hasil tim verifikasi menemukan adanya selisih sebesar Rp771,4 juta dan menemukan 17 kelompok fiktif di desa Perintis, 3 kelompok fiktif di desa Tegal Arum, kemudian desa-desa lainnya terdapat 4 sampai dengan 5 kelompok fiktif. Akibat dari perbuatan para terdakwa, mengakibatkan merugikan keuangan negara sebesar lebih dari Rp747 juta. Iqbal Jek TV melaporkan.